Hei yo gamers, balik lagi nih dengan aku Loloci Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget nih. Game-game Android tentunya sudah sangat banyak. Tak jarang, banyak dari game-game Android tersebut kehilangan popularitas, padahal dulunya mereka sangat viral dan berjaya. Nah, pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan membahas beberapa game Android yang ternyata kehilangan popularitasnya nih. Nah, ada apa aja sih? Yuk kita langsung bahas bersama-sama. Yang pertama, Line Let's Get Rich. Game yang satu ini dulunya sangat digandrungi oleh banyak pemain game tak terkecuali kaum wanita. Namun, seiring berjalannya waktu dan sudah banyak game yang sejenis dan lebih seru, maka Line Let's Get Rich sudah kehilangan popularitasnya. Memiliki konsep yang sedikit mirip dengan permainan Monopoly, Line Let's Get Rich atau yang awalnya bernama Mudu Marble ini mampu memberikan pengalaman baru dalam hal permainan bertema tabletop. Saking populernya game ini di Indonesia, Netmarble dan Line sampai mengajak dua musisi kenamaan tanah air untuk membuat jingle khusus untuk game tersebut. Yang kedua, Plants vs Zombies. Wah, kalau Plants vs Zombies ini memang game paling favorit bagi kita nih gamers. Bagaimana tidak, tanaman yang ditanam di belakang rumah bisa jadi senjata untuk membunuh para zombie yang menyerang rumah karena ingin memakan otak. PopCap Games sebagai pengembang game juga gak rugi menciptakan game yang sangat spektakuler ini. Bahkan, mereka juga melanjutkan seri PVZ seri-seri berikutnya, mulai dari Plants vs Zombies 2, Plants vs Zombies Garden Warfare, dan lain sebagainya. Meski begitu, seri game paling pertama yang mereka luncurkan diakini sebagai seri terbaik untuk bernostalgia dengan game-game lawas Android. Yang ketiga, Angry Birds. Kala itu, mungkin semua pengguna Android pernah mengunduh Angry Birds di ponsel masing-masing. Memang tak bisa dipungkiri kalau Angry Birds akan menawarkan candu tersendiri bagi para pemainnya. Game yang dikembangkan oleh Rovio Entertainment dan mulai dirilis ke publik pada tahun 2009 ini juga mampu menangi beberapa penghargaan loh gamers. Salah satunya diajang DAP Awards pada tahun 2011, di mana game ini langsung menyebut kemenangan di dua kategori sekaligus, yakni Best Game App dan App of the Year. Yang keempat, Pou. Game bertema peliharaan memang sudah lama ada di kasana video game setelah pertama kali diperkenalkan oleh Pokemon Tamagotchi. Tapi, versi Android juga tak ketinggalan menawarkan versi lain game dengan tema tersebut nih. Game yang dimaksud adalah Pou. Punya konsep sama dengan Tamagotchi, di game Pou kamu juga diperintahkan untuk merawat karakter peliharaan kamu sebaik mungkin. Mulai dari memberi makan, memandikan, hingga wajib mengajak yang bermain. Kamu pasti ingat mau momen seru saat memilihkan berbagai pakaian untuk Pou bukan? Tulis di kolom komentar gamers. Yang kelima, Clash of Clans. Game satu ini hype banget nih di tahun 2015-an. Clash of Clans atau COC digandruni banget oleh masyarakat kala itu. Bahkan, sempat ada beberapa turnamen yang memperlombakan game ini loh. Tentunya, sudah menjadi kenangan tersendiri saat kamu harus membangun base yang sulit ditemus musuh sekaligus berusaha menyerang base musuh yang jadi ide pokok utama yang jadi landasan menentaskan game ini. Popularitas COC kia menurun setelah hadirnya game-game bertema MOBA di Android. Salah satu game yang berperan sangat kuat untuk menggeser COC adalah game MOBA Legends pastinya. Bahkan dari desas-desus yang beredar, pengembang bakal menghentikan layanan COC di tahun 2022 ini loh gamers. Bakal kahan banget gak sih? Itulah beberapa game Android yang kehilangan popularitas saat ini. Sekian dulu dunia games fun fact kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Youtube Dunia Games pastinya untuk informasi menarik lainnya gamers. Aku Lohonz pamit. Bye! Bye!